Vivo V-Series selalu mencuri perhatian karena desain yang mewah dan menggoda seperti Vivo V25 dengan warna aquamarine blue ini yang menariknya saat ini sudah mengadopsi hybrid image stabilization OIS plus EIS yang punya kualitas video recording sebagus dan sestabil ini Vivo V25 punya triple rear camera dan front camera 50MP eye autofocus camera kualitas main camera 64MP OIS night cameranya sangat menarik punya detail yang cakep dengan warna vibrance dan algoritma AI-nya seperti biasa sangat handal dalam menanganin pencahayaan cuma dalam menghadapi backlight memang terasa agak sensitif sehingga terkadang terlihat overexposure tapi positifnya di kondisi low light, sensornya sangat adaptif buat scene-scene di malam hari di mode portretnya adalah favorit saya bokehnya mantap dan deep dengan separasi obyek yang rapi khususnya di foto-foto close-up seperti ini fokusnya dapat banget dan detailnya cakep sehingga portret fotografinya terkesan lebih dramatis asli keren banget tapi untuk mode super wide angle-nya menurut saya biasa aja memang punya angle yang luas dan minim distorsi tapi tone warna rada oversaturated dan kurang begitu matang di kondisi low light kalau front cameranya masih jadi andalan vivo v-series khususnya berkat 50MP eye autofocus cameranya yang selalu bisa dapat fokusnya sehingga gambar jarang blur detailnya cakep dan aman dari backlight eye autofocus yang ini juga bekerja baik di mode selfie video recordingnya sehingga wajah selalu center dan membuat stabilisasinya terasa lebih baik meskipun tentu saja tidak sesestabil rear cameranya yang sudah mengadopsi EIS plus EIS sekaligus sehingga menghasilkan kualitas video recording 4K 30fps yang sebagus ini asli mantap dan memuaskan sekali recording 4K video pakai vivo v25 ini detail tajam, frame rate-nya smooth, autofocus dan auto exposure-nya terasa seamless dan kombinasi hybrid OIS plus EIS-nya bener-bener stabil mantap selain itu kini vivo punya mode perekaman video baru yang namanya vlog movie yang cocok banget buat yang suka vlogging dan update story di sosial media karena disediain template untuk berbagai jenis tema dan activity dengan editor yang gampang banget pengoperasiannya karena peran OIS-nya ini juga mode malamnya juga bisa tercapture dengan lebih baik disini karena fokusnya bisa menjaga detail, step obyek bisa terjaga dengan baik coba lihat bedanya antara mode auto dengan mode malamnya di mode malam detail terlihat lebih jelas dan lebih minim dengan noise bahkan selama masih dekat dengan sumber cahaya mode autonya pun sudah cukup buat capture dengan hasil yang masih mantap bokeh flare portrait-nya juga pasti bekerja lumayan baik dalam kondisi low light tapi untuk mode ultrawide malam harinya kemampuannya masih belum cukup mumpuni sehingga detailnya berkurang dan masih muncul noise begitu juga dengan front cameranya berkat eye autofocus-nya bisa menangkap fokus obyek dengan lebih baik jadi gambarnya lebih detail dan jarang terlihat blur meskipun di kondisi low light sekalipun selain main camera dan video recording-nya yang mantap berkat OIS plus EIS-nya yang saya suka dari Vivo V25 ini adalah desainnya masih mengusung desain color changing fluoride edgy glass yang bisa berubah warna kalau terkena sinar UV dengan material yang nyaman di gengaman tangan terasa keset dan gak licin gak berbekah sidik jari dan terasa solid karena gak ada rongga kosong di bodi belakangnya masih terasa ringan dan cukup tipis juga dengan 7,79 mm dan bobotnya 186 gram dan bodi di bagian sampingnya ini juga keren dengan desain metal yang flat jadi nambah banget kesan mewahnya dan premiumnya dengan modul kamera kekinian yang punya dimensi lingkar gede nambah kesan retro overall dari segi desain menurut saya Vivo V25 ini udah cakep banget tapi memang kurang begitu seimbang dengan desain di bagian display depannya karena masih mengusung desain notch yang terasa kurang kekinian dengan bezel yang sedikit tebal sedangkan untuk spesifikasi display-nya sendiri sudah oke dengan 6,44 inch AMOLED refresh rate 90Hz yang berjalan smooth di Phantas OS 12 sudah support HDR 10 Plus juga jadi kualitas gambar yang dihasilin lebih dinamis pencahayaannya yang mantapnya udah compatible juga sama HDR-nya Netflix jadi kalau buat nonton film-film Netflix kualitas gambarnya terasa lebih bagus dan nyaman dilihat meskipun speakernya masih belum stereo tapi kualitas speakernya ini lumayan mantap dan terasa surround yang bikin saya awalnya ragu ini mono atau stereo kemudian kita ke performanya Vivo V25 ini punya dapur pacu yang termasuk mantap juga buat kelas mid-range Mediatek Dimensity 900 8GB RAM plus 8GB Extended RAM yang mantapnya punya internal storage sampai 256GB masih bisa diperbesar hingga 1TB dengan microSD juga dan baterai 4500mAh dengan 44W Flash Charge hasil antutunya mendapatkan skor di 460.000an dan ini hasil tes Geekbench dan 3DMark Wildlife Extreme Stress-Test-nya yang punya hasil cukup baik durability baterainya juga cukup baik dengan hasil PCMark 15 jam 40 menit kita tes untuk bermain PUBG Mobile setting grafik ada di HDR Ultra atau Smooth Extreme 10 menit awal fps rata-ratanya mencapai 59 fps dengan frame rate terendah di 50 fps temperatur maksimal di 40 derajat aja selama 30 menit bermain baterainya berkurang 7% next kita tes buat main Genshin Impact setting defaultnya ada di low tapi kita tes pake setting rata kiri di mode 60 fps gameplay di settingan terbaiknya ternyata cukup playable meskipun kestabilan fpsnya memang tidak terlalu smooth tapi temperaturnya hanya terasa hangat aja dan gak terlalu panas berkat liquid cooling system yang disediakan di Vivo V25 fps rata-rata mencapai 35 fps dengan frame drop terendah di 25 fps dan temperatur maksimal hanya mencapai 41 derajat aja yang termasuk adem kalau dibandingin dengan mid-range pada umumnya selama 30 menit permainan baterainya hanya berkurang 9% aja kita tes juga buat nonton Youtube selama sejam dengan volume dan brightness di 50% baterainya juga hanya berkurang 6% aja kesimpulannya performa dapur pacu Vivo V25 ini cukup optimal dan punya performa yang stabil cenderung adem dan punya konsumsi daya yang cukup efektif dan gak boros mantap untuk daily driver kalian yang suka multitasking dan membuka banyak aplikasi sekaligus juga sangat smooth dengan total RAM-nya yang mencapai 16GB jika dikombinasikan dengan virtual RAM-nya dan kapasitas penyimpanan 256GB jelas deal yang bagus jadi gak terlalu urgent lagi buat nambah eksternal memory overall untuk daily use menurut saya udah cukup aman dan nyaman konektivitasnya udah support dengan dual-on 5G dan sudah tersedia NFC multifunctions juga selain itu sudah tersertifikasi juga dengan IP54 yang udah dustproof and water splash proof oke kesimpulannya Vivo V25 ini menurut saya termasuk smartphone all-rounder mid-range yang sangat recommended secara fotografi punya main camera yang mantap videografi yang istimewa berkat OIS plus EIS-nya front camera yang memuaskan serta fitur camera yang sangat lengkap cuma agak sedikit sensitif aja sensornya jadi terkadang beberapa gambar terasa over exposure yang tentunya masih bisa mendapatkan update secara software tapi kompensasinya jadi lebih tangguh untuk fotografi low light di malam hari dari segi desain juga istimewa karena terlihat mewah dan elegan cuma bagian display bagian depannya aja yang terasa tidak sebaik desain di bagian belakangnya begitu juga dengan speaker yang masih belum stereo meskipun punya kualitas suara yang bagus tapi dari segi performa dapur pacunya sudah termasuk mumpuni dan sangat stabil apalagi kini punya kapasitas internal memory yang sangat tega 256 GB overall bagi saya Vivo V25 ini masih tetap menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas mid-range 6 juta saat ini khususnya karena kualitas main camera dan video recording 4K-nya yang sangat memuaskan saya Vian, see you in the next videos sub indo by broth3rmax